Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas lagi tentang materi atletik dan dari dasar lari jarak jauh lari jarak jauh atau sering disebut sebagai lari maraton adalah japan lari yang banyak digemari oleh banyak orang meski jarak yang sangat jauh namun banyak orang yang penasaran dan ingin mengikuti perlombaannya selain lari jarak jauh pada cabang lari masih banyak terdapat macam-macam lari seperti lari jarak pendek jarak jauh menengah lari estafet dan lari halang rintang masing-masing cabang lari tersebut memiliki panjang lintasan yang berbeda-beda yang terjauh tentunya adalah lari jarak jauh yang memiliki panjang lintasan 3 km sekitar hingga 10 km teknik lari jarak jauh sempat disinggung sebelumnya untuk melakukan perlombaan lari jarak jauh memerlukan teknik khusus agar bisa mencapai finish dan mendapatkan juara ada beberapa teknik dasar yang perlu diketahui seperti teknik start teknik lari teknik pernafasan dan teknik melewati garis finish teknik start setiap nomor olahraga lari pasti melakukan awalan yang dinamakan start dalam melakukan start memiliki macam-macam start yang berbeda yaitu start jongkok start melayang dan start berdiri penggunaan start tersebut disesuaikan dengan nomor lari yang sedang diperlombakan untuk lari jarak jauh menggunakan tetap start berdiri standing start start ini juga digunakan pada nomor lari jarak menengah ada pun cara melakukan start yang baik dan benar dijelaskan pada pembahasan di bawah ini satu bukalah kedua kaki selebar bau buka salah satu kaki dengan cara menggesernya ke belakang kira-kira dengan jarak tiga telapak kaki usahakan jaraknya sesuai kaki belakang dijincitkan dan diletakkan titik tumpu pada jarak kaki dan tumit empat lutut bagian depan ditekuk secukupnya hingga posisi badan menjadi lebih rendah lima sedikit condongkan badan ke depan mengikuti tekukan kaki yang ada di depan enam tetap usahakan badan terbuka lebar agar mempermudah penafasan sehingga tubuh tidak menjadi tegak usahakan konsentrasi tetap terjaga dan selalu mendawan kepada depan posisi tangan mengepal dan namun usahakan tetap relax tetap tenang dan fokus pandang mendengarkan apa-apa selanjutnya untuk berlari teknik pelari teknik pelari jarak jauh sangat berbeda dengan teknik pelari jarak pendek jika lari jarak pendek mengharuskan pelari mengeluarkan tenaganya semaksimal mungkin mulai dari start hingga garis finish sedangkan untuk lari jarak jauh seorang pelari harus bisa mengatur contohnya dengan kecepatan agar mampu berlari hingga akhir atau mencapai garis finish jangan sampai seorang pelari atau atlet kekelelahan di pertengahan perjalanan karena jarak yang cukup jauh ketika berlari lakukan secara konsisten dan tidak terlalu cepat serta selalu mengatur penafasan dan tenaga agar selalu terjaga sehingga tidak mudah lelah namun ketika garis finish sudah mulai dekat sekitar satu kilometer hingga lima ratus meter lagi agar maka kecepatan harus ditingkatkan dibandingkan dari sebelumnya kita masukin untuk teknik penafasan secara alamiah orang yang berlari akan ke hal tersebut dikarenakan otot-totot membutuhkan oksigen lebih banyak ketika melakukan aktivitas fisik hal tersebut yang membuat paru-paru bekerja lebih keras menyerap oksigen dari udara oleh sebab itu perlunya pola penafasan yang efektif atau esensi ketika melakukan lari sehingga bisa mendapatkan oksigen ke otot juga lebih efeksien sehingga bisa meningkatkan daya tahan dan bisa berlari pada jarak yang jauh dengan lebih nyaman melihat pentingnya mengatur penafasan dalam perlombaan lari secara jauh mari kita bahas secara detail di bawah ini bernafas dari mulut menggunakan mulut untuk bernafas memungkinkan seseorang perlu untuk mendapatkan oksigen yang masuk lebih besar dibandingkan bernafas menggunakan hidung yang bisa membuat otot wajah terlihat mengencang dan tegang jika bernafas menggunakan mulut sebaliknya dapat mendorong otot-otot wajah lebih relax sehingga menciptakan kesenangan dan lebih santai biasakan menggunakan penafasan perut sesering mungkin sesering mungkin bernafas dari perut atau dia vargam dan jangan sering menggunakan dada untuk bernafas jika melakukan penafasan ini dengan benar maka akan terlihat perut bergerak naik dan turun setiap bernafas dan dada kurang bergerak lakukan teknik ini saat berlari mengambil mengambil nafas dengan dada dengan dada dan nafas pendek dan dangkal aturlah ketika bernafas dengan pendek secara dangkal sehingga lebih mudah untuk mengatur nafas jangan melakukan nafas yang terlalu panjang dan dalam karena bisa membuat seseorang pelari tidak mampu berlari dengan jauh lakukan nafas dengan berirama satu hal terpenting dalam melakukan teknik penafasan ketika berlari adalah dengan menarik dan mengeluarkan nafas secara konsisten atau berirama jangan terpengaruh dengan kecepatan lari yang dihasilkan sebelumnya kalau ada salah kata atau penulisan mohon maaf sekian saya akhiri mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat